Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa di mana kursus rupiah berhasil menguat di hadapan dolar Amerika Serikat hingga di pertengahan perdagangan kamis siang setelah rilis data inflasi Amerika yang melandai. Di mana dikutip dari berbagai sumber rupiah terapresiasi pada pembukaan perdagangan di 0,4% di 14.810 rupiah per dolar Amerika. Kemudian rupiah kembali menguat tajam di 0,55% menjadi 14.788 rupiah per dolar Amerika hingga kamis siang. Penguatan rupiah terjadi setelah rilis inflasi Amerika yang melandai ke 8,5% secara tahunan dari 9,1% karena harga ban bakar mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal tersebut membuat dolar Amerika tertekan hebat hingga koreksi dalam di 1,02% ke posisi 105,26% di Rabu perdagangan hari sebelumnya. Pada perdagangan hari ini dolar Amerika bergerak menguat meski tipis di 0,17% ke 105,37%. Terkoreksinya dolar Amerika di pasar sport disebabkan membaiknya sentimen investor yang tercermin dari melesatnya bursa saham di Wall Street setelah rilis data inflasi Amerika yang mengalami perlambatan. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Tampaknya balik kembali ke 14.800an, tepatnya di 14.838 rupiah. Euro di 15.258 rupiah, Ponserling di 18.096 rupiah, dan Jenjepang di 111,45 rupiah.